Ini kan gak mungkin hanya melihat, memilih orang kepercayaan. Pasti kan ada beyond itu. Jangan-jangan ini bukan soal sekedar kabinet tiga kursi, dua kursi. Tapi, jangan-jangan perubahan capras itu betul gitu. So ya, pada akhirnya ujung-ujungnya ya, mengorokestrasi ini ya, untuk kepentingan dia. Jangan lupa, kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR yang belum selesai di pemerintahan ini. Yang kedua, jangan terlalu serius kita. Oh Pak Jokonya santai gitu loh. Belum jelas. Udah nanti aja. Ketemu lagi di Lanturan. Hari ini, redaksi Lanturan. Kita menjemput redaksi boleh kan? Iya, boleh. Boleh dong. Emang harusnya apa? Yang dikhawatirkan apa? Kan redaksi kan redaksinya sama redaksi Kompas TV. Kita mencoba memberanikan diri menjemput redaksi Lanturan untuk yang kedua kalinya. Mungkin Lanturan gitu aja kali ya? Lanturan aja ya. Kalau redaksi kan serius. Kalau Lanturan ada depan kita. Lanturan, Lanturnya pasti relevan-nya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini tanpa tamu, inilah inti dari Lanturan. Yang sebenarnya. Tiga jurnalis dan tamunya adalah panganan-makanan. Ada macam-macamnya ada warna-warni, ada merah, ada hijau. Ini sudah aku wawancarai tadi. Terbukti tadi. Terbukti tadi memang dia. Kalau enggak ada warna-warni gini lah ya kan. Ini kan mau klik partai yang pernah hijau. Yang pernah ya. Kalau ini mungkin apa? Jadi mau ngomongin apa nih? Mas Jogi kita. Sama kan dapet curhatan dari para politisi di partai politik. Gara-gara Rezahol kemarin. Entah benar atau tidak, fakta atau tidak. Yang pasti media, hampir semua media nasional menyebut bahwa ini relawan dapet jatah gitu. Was it a surprise tuh? Maksudnya apakah itu kaget enggak? Bus Kim kaget enggak sejujur-jujurnya ya? Agak kaget sebenarnya. Aku enggak kaget. Makanya saya bilang kan agak mas. Karena nonton Budi Ari di sini. Jadi enggak kaget. Gini poinnya. Kita tukar-tukar pandangan ya. Kalau menurut saya, dalam konteks hak perekati presiden, yaudah sih. Ini yang kelima sepanjang Jokowi. Nanti uang? Iya enggak ada. Itu urusan presiden. Tanggung jawabnya ada di presiden. Bahwa kemudian kita mau mendiskusikan, mencoba memahami kemarahan tanda kutip dari partai politik. Kenapa relawan diberikan kesempatan? Bukankah itu jatahnya partai politik misalnya? Dalam hal ini Nasdem. Khusus untuk Nasdem menurutku yang kasusnya Menkom Info, pengecualian. Kenapa? Karena ya menterinya sedang bermasalah. Yang kedua, posisinya sudah jelas berseberangan. Ya kan? Paling tidak terucap ketika Pak Jokowi tidak mengundang. Nasdem tidak diundang di dalam koalisi besar waktu itu. Di pertanyaan media. Kok enggak ada Nasdem? Loh kan sudah di sebelah. Sudah di sebelah. Artinya itu sudah menjelaskan posisi. Yang kedua narasi-narasi Nasdem juga sudah dengan mengatakan perubahan. Itu sudah dalam posisi, oke saya akan menjadi kelompok pengoreksi atau kelompok oposisi. Gitu sih? Kalau menurut Kim. Ya, sebenarnya kan yang bikin agak kaget itu adalah banyak message sebenarnya. Menurutku apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan, tanpa menegasikan yang lain gitu ya, si wamen-wamen ini, dengan cara Jokowi memilih Budiari untuk menjadi Menkom Info, menggantikan pelatih yang hari ini sedang menghadapi proses hukum, adalah sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan Jokowi. Aku lebih melihat itunya sebenarnya. Satu, dia relawan. Kedua, relawan yang hari ini cenderung misalnya mendukung Prabowo. Terus ketiga adalah orang yang kabarnya agak tidak diterima misalnya di almameter partenya gitu ya, di BDIP. Dan yang ketiga, ini adalah posisi yang sebelumnya diisi oleh kader partenazdem. Nah, dan ini dilakukan, menurut saya yang lebih menarik lagi, sehari setelah Nasdem bikin apel siaga di Kelora, apa di Kelora Bung Karno. Saya lebih melihat apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Jokowi. Entah ke PDI, entah ke Nasdem, entah ke Prabowo, atau siapapun lah. Mungkin dia lebih tahu, karena adik kelasnya di kampus. Nah, iya. Budiari. Tapi ini menarik ya, Mas Yogi, Gus Kim, kita kan dua minggu lalu ya. Dua minggu lalu kita ngobrol waktu Mas Yogi sedang sibuk mengurus redaksi. Enggak, sedang liburan ke Eropa. Kita kan ngobrol, walaupun saat itu konteksnya adalah mempertegas arah dukungan Projo terhadap Prabowo secara spesifik. Projo dan Jokowi. Projo dan Jokowi, tapi kan spesifik waktu itu adalah terhadap Prabowo gitu kan. Berapa persen. Yang tadi tebak-tebakannya itu cuma 50, 40. Ternyata? Sudah jelas, no, 60. Bahkan kita di akhir, pertanyaan kuncinya adalah exit plan-nya seperti apa? Bahwa ada kebutuhan untuk memikirkan exit plan. Aku justru malas, setuju sama Gus Kim. Pesan ini seakan-akan tidak hanya memberikan pesan untuk partai yang tidak lagi satu sisi. Kebisaan Pak Jokowi kan selalu dalam aktivitas politik selalu memberikan mengirim pesan, mengirim kode. Ini ke siapa gitu ya. Kalau Mas Gui sendiri melihatnya seperti apa? Kira-kira apa? Kira-kira pesan ini disampaikan Jokowi dengan memilih Budi Ari yang notabene adalah relawan gitu ya. Kota Umum Projo yang sebenarnya hari ini juga sudah punya posisi ya. Sebagai wakil mengeri, bukan posisi aja-aja juga sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia ditarik untuk menjadi posisi di Menko Binfo seperti itu. Walaupun memang sebelumnya sudah jadi wamen ya. Artinya bukan hal yang baru di ratah kementerian. Kalau saya pertama lagi-lagi supaya tidak ikut ke bawah tensinya tinggi, artinya saya melihatnya ya normatif aja. Ini memang ya urusan presiden. Artinya kalau konteks cawe-cawe dalam pil pres itu rame. Kalau sekarang ya presiden harus cawe-cawe karena memang penggantian jawab dia. Artinya kabinet ini sampai akhir kan urusan dia. Kalau orang bahasa kerennya prerogatif presiden kan. Jadi berhenti di kebutuhan kabinet gitu? Itu satu, iya. Kenapa? Karena ya itu kan program dia. Artinya memberikan layanan digital ke wilayah terluar dan sebagainya. Itu kan proyek yang sebenarnya sedang bermasalah. Itu salah satu program lah. Iya, artinya dan harus diselesaikan. Kemudian itu yang pesan pertama ketika setelah pelantikan di istilah negara. Tapi yang berikutnya juga memang saya tergoda karena selain acara Apel Siaga Nasdem di GBK itu sorenya kalau nggak salah ada pertemuan kan di Istana Bogor kalau nggak salah. Ada Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Erick Tohir. Itu untuk kesian kalinya dipertontonkan dan itu kan cara-cara Pak Jokowi yang umum gitu. Dengan Pak SBE datang minum teh dipertontonkan minum teh. Itu pesan lain gitu ya? Iya. Jadi memang betul kalau emang Pak Sante. Tapi di awal dalam kontes kabinet aku mengatakan bahwa mau dilihat dari sudut pandang apapun itu urusan presiden. Ya sudah presiden bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Mau Budi Ari kek mau Budi-Budi yang lain. Itu ya itu urusan dia. Ada kemudian Budi Ari. Jadi mau jadi menteri itu minimana. Iya. Budi Ari atau Budi-Budi yang lain itu urusan dia. Nah bahwa kemudian ada orang kepercayaan. Jelas lah. Budi Ari orang kepercayaan. Kita kalau lihat track record perjalanannya orang kepercayaan. Jokowi maksudnya. Ya dia ada di Projo. Terakhir kan Musra dan sebagainya. Kan memposisikan sampai dan sebagainya. Itu kan menurut saya itu orang kepercayaan. Tapi justru itu loh Mas Yogi. Kenapa akhirnya ini kan kalau again ya aku gak mau bahas ini masalah usia ya. Cuma kan kalau melihat di kok ini tegang? Kalau melihat di media sosial pertanyaannya pertama orang-orang adalah gak mungkin hanya melihat keputusan seorang presiden Joko Widodo dua periode yang dengan jelas mengatakan saya akan cawe-cawe kan ini urusan negara. Hanya urusan kabinet gitu loh Mas. Ini kan gak mungkin hanya melihat memilih orang kepercayaan. Apalagi tadi kalimatnya Mas Yogi gitu. kepercayaan. Pasti kan ada beyond itu. Pasti ada kebutuhan untuk memberikan pesan tadi kepada pihak-pihak lain. Ada kebutuhan untuk memastikan di 2024 akan seperti apa. Ya normatifnya kan proyek BTS itu yang terungkap keluar keluarga negara dan anggaranya sampai triliunan itu kan tetap tanggung jawab presiden dong. Iya ya. Itu artinya ada kebutuhan dasar dulu. Kan itu koma dong. Iya itu koma. Kemudian presiden menunjuklah untuk melanjutkan. Karena sebelumnya kan juga ada edinterim kan Menkopol Hukam kan. Kemudian padahal sempat kita goyonan ah ini sampai akhir kayaknya Menkopol Hukam juga gak ada masalah. Karena ada dirjennya ada eslan satunya ada ada semua lah teknis yang bisa menjalankan. Tapi ini tapi ini lagi-lagi pesan politiknya adalah satu Joko ingin mengatakan bahwa saya masih sebagai presiden yang absolutely punya power. Gitu loh. Itu kan selalu pesannya. Punya power. Yang kedua dia ingin mengatakan ya sudah saya bisa ambil keputusan. Dan ini bukan bagian dalam yang tertulis gitu bahwa menjadi kesepakatan dengan partai politik menurut presiden yang menurut saya. Ini urusan saya. Itu sih menurutku sampai disitu. Bahwa kemudian itu memantik respon dari partai politik yang mengatakan kok bisa sih gak melihat partai ini sudah menyiapkan kader dan sebagainya selama ini sudah di belakang Joko sebagai patar koalisi tapi diberikan kepada relawan itu sebetulnya sentimen atau isu sudah lama kan antara partai politik dengan relawan kan. Tetapi kalau kita tahu perjalanan Pak Jokowi ya menurut saya sih wajar kalau Pak Jokowi kemudian memberikan kali ini memberikan porsi secara terbuka kepada relawan setelah sebelumnya kan banyak juga ada yang jadi komisaris ada yang jadi ya kan. Tapi karena Pak Jokowi bukan pemilik saham di partai politik yang selama ini mengusung dia. Tapi kabarnya Nasdem Jokowi sendiri sudah minta ke Nasdem mas agar Nasdem mengirim orang untuk menggantikan Jenny Plate dan kabarnya memang Nasdem sudah menyerah karena Jokowi sudah terserah tapi gini tapi mungkin kata di kira-kira ini di dalam Nasdem kenapa gak mau kalau benar itu ya kalau betul itu gak mau menjodorkan lagi iya kan saya bilang kabarnya iya makanya kalau emang betul itu mungkin kira-kira gini gak usah lah kenapa satu udah dikerjain masih satu lagi deh orang lain aja gitu pengen tau kalau memang yang lain ini kenapa? karena di luar itu aku melihatnya begini Nasdem itu kan bagaimanapun menurut saya ya di bawah Pak Syriapaloh kan tetap memperhitungkan hubungan sebelum ada deklarasi itu hubungan baik dengan Pak Jokowi dan ya kita tau lah hubungannya kan bukan sekedar kawan tapi lebih dari kawan Pak Syriapaloh dengan Pak Jokowi nah kenapa kemudian dia membuka ruang saya ingin mengatakan Pak sebetulnya apa sih rencana Bapak terhadap Nasdem ya silahkan lah kami ikut kalau memang Bapak mau ambil semua soalnya pasrah kaya-kaya memberikan karena memang itu kan wilayahnya presiden soalnya iya dan apa Fatsunnya gitu ya lazimnya kalau presiden akan apa mengganti menteri misalnya atau mengisi pos menteri yang sebelumnya disoleh partai politik itu sebenarnya Jokowi akan mengundang ketemu partainya untuk diskusi untuk ngobrol apapun itu ya apakah sekedar memberitahu ataukah sharing misalnya ataukah mungkin minta persetujuan gitu loh biasanya kan itu dilakukan baru proses resafel dilakukan jangan-jangan sudah cuma kita gak tau aja nah dalam kasus ini resafel dulu baru Suryapalok ketemu sama Jokowi gimana itu kalau Mas Yuki melihatnya menurutku ya kalau betul pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Suryapalok itu menurutku konteksnya lebih dari sekedar urusan menteri kalau mau mencoba membayangkan gitu maksudnya Mas Yuki saya sahabat lama yang sempat ada sempat renggang kemudian ketemu diupayakan dan sampai akhirnya ketemu kan kemarin dan aku baru denger suaranya aja bener atau enggak tapi lebih dari sekedar urusan menteri ada hal yang lebih kenapa ingat gak statement terakhir Pak Jokowi mengatakan bahwa koalisi dan baca wapres masih belum jelas itu baru dua hari lalu jangan ditarik sana tarik sini artinya Pak Jokowi mungkin masih ya sudah kalau Nasdem masih punya agenda yang mungkin sejalan dengan saya oke kita jalan baru rujuk rujuk dan yang lebih menarik itu dilakukan pelantikan ya sehari setelah Nasdem unjuk kekuatan lah kalau kita bicara dalam konteks politikan kita semua gak ada yang kebetulan apa ya misalnya apa yang kawan-kawan baca misalnya Nitya atau Minmus Yogi ya kalau aku sih melihatnya begini ya jangan-jangan udah dijadwalkan dari jauh-jauh hari karena gini kalau itu dibuat mendadak contoh ya yang mana nih yang mendadaknya bukan Rabupon lah ya itu itu pecah tuh pertama kali Rabupon itu udah hangus itu udah gugur ada satu dubes yang dilantik saat itu ya kan dan dubes korsel gandis ulis itu ya kan kemungkin kalau tiba-tiba berperencanaannya oke hari minggu kemudian dibikin hari Senin jangan-jangan hari Senin itu jadulnya sudah lebih lah awal kebetulan harinya tidak Rabupon tidak Rabupon gitu kan sehingga orang bertanya oh tuh ini biasanya Rabupon kalau sekarang di penyusunan gara-gara mepetin ke waktunya acara Nasdem saya sih gak sepenuhnya setuju ya saya melihatnya ya memang sudah dijadwalkan kebetulan aja harinya jadi kita berdiket terlalu jauh kalau itu seakan-akan ditaruh timeline-nya untuk kembali membawa iya pesannya partai ke taraf yang diinginkan oleh Presiden bukan soal sekedar soal menteri lah menurut saya problemnya gini apa Nitya dan Mas Yogi gitu loh Cokowi ini ini adalah representasi politik Jawa tadi Mas Yogi udah mengatakan misalnya bahwa Cokowi ini dalam pemerintahnya itu selalu ngirim kode memberi pesan pas mon apa yang dia lakukan gitu ya pasti ngirim kode memberi pesan yang belum tentu bisa di di kode ini satu-satunya aku gak tau tolong saya dikoreksi kalau saya keliru mungkin ini misalnya satu-satunya ketika Jokowi melakukan reshuffle dan tidak lakukan di Haru Rabu PON gitu loh dan sehari setelah Partai Nasdem yang selama ini apa relasinya agak kurang harmoni misalnya dengan Jokowi itu unjuk kekuatan di GPK gitu loh artinya kan kalau menurut kalau saya boleh agak sedikit apa curiga Jokowi sebanyak yang memang ingin mengirim pesan gitu loh entah apa itu pesannya ya setelah ini saya gak ngerti misalnya tapi again ya kalau misalnya memang itu semua Pak SP juga sudah tahu karakternya Pak Jokowi seperti itu tentu kan ini bukan sesuatu yang mengagetkan gitu kan aku cuma coba untuk membayangkan ketika pertemuan setelah pelantikannya tonenya seperti apa apakah tadi oke pak apa yang sudah berlalu biarlah berlalu what's next negonya itu apa gitu kan apa masih ada ngambut-ngambutnya gitu loh enggak sih menurutku enggak tetap ada inilah ada adat ketimuran lah eh pak apa kabar kurusan sekarang kira-kira gitu kan ya itu kan pasti ada kurusan kurusan sekarang nunduk kurusan sekarang ya kan artinya tetap ada lah bahasa-bahasinya nah kemudian baru menurut saya tidak hanya bicara soal posisi last time disana tapi ada yang jauh lebih penting misalnya gimana 224 sudah pasti itu karena kan dulu infonya pernah ketemu menyampaikan dan pak Joko justru feedbacknya di luar dugaan pak SP kan silahkan lanjut aja sudah bagus itu oh ya ingat gak yang diarrange sama pak LBP gitu kan nah kemudian sampai sekarang tapi yang harus dilihat juga faktor kenapa aku bilang ini mengaitkan dengan Pak Jokowi tidak hanya sebatas bicara soal kabinet sampai sekarang yang kemarin orang menunggu akan ada deklarasi enggak juga iya kita ngomong belum itu dari setahun yang lalu belum terus artinya faktor ini juga dan sekelas Pak Juryapalo pasti akan melihat faktor Pak Jokowi makin Pak Jokowi membuka peluang bahwa oke kita masih bisa bicara ulang masih bisa duduk bersama saya yakin makin lama itu barang di deklarasi makin lama di deklarasi karena ini juga nunggu kira-kira kalau tim delapan yang tadi dibilang Willy CS itu oke Pak segera setelah ada sinyal dari Pak Jokowi kira-kira kan Pak kira-kira akan mengatakan tunggu sebentar saya masih belum selesai karena kita di redaksi pun kan sudah aku mau bilang bahwa kita pede sekali almost 85% gak 90 85% ketika sudah tahu bahwa oh tanggal sekian akan ada acara mas dan dan itu semua berharap itu kan ekspektasinya kan menunggu bahkan kalimatnya sudah bukan berharap kita tinggal menunggu kita sudah punya menyiapkan beberapa nama menyiapkan grafis Gus maksudnya Pak Jokowi waktu itu Pak Jokowi udah pede banget gitu tanggal 16 nanti deklarasi adis gak mas itu ulang tahunnya seriapal oh jangan-jangan ketemu kembali sekedar mengucapkan selamat aja iya oke jadi kita melihatnya makanya bisa jadi atau bisa berubah bisa berubah bisa berubah oh most likely bisa berubah inget gak kayak guyonan waktu acara satu meja itu di ruang VIP 9 sekjen sama satu wakul ketiga mas aslo kan bercanda kan kita ada saksi disitu jadi ada ada sekjennya parten PKS demokrat iya obrolan cair lah obrolan sahabat bercandaan guyonan gimana tanggal 16 tanggal 17 mas asli menjelaskan tanggal 16 ini ulang tahun SP tanggal dan sebagainya jadi apa apel perubahan iya mas aslo bercanda perubahan capres itu kan itu konteksnya guyon tapi itu keluar dari mas aslo di jepan 3 sekjen 3 sekjen anggota koalisi perubahan dan persatuan ya kan gaya gesturnya juga gustur asik sih sebenarnya artinya itu kan politik yang kita ingin tapi kan paling tidak jangan-jangan sekelas mas aslo sebagai sekjen juga udah denger-dengar lah ini kan kita ini kalau dilayarkan kelihatannya para sekjen itu bertarung beda koalisi tapi kalau lagi begini mereka sering curhat sama lah kita antara redaksi TV menunggu yang sama itu kan juga sering curhat udah arahan dari palur atau peluh nah ya sampai apa semuanya mengatakan kita nunggu siapa nih termasuk PKS kan Habib itu kan mengatakan udah lah ini kita salaman sampai di perjuangan juga beres ini tapi konteksnya bercanda artinya dibalik bercanda itu jangan-jangan nah itulah lanturan gitu kan jadi ngelantur tapi relevan dengan situasinya gitu loh nah itu yang terjadi sekarang kalau orang gak ketemu ya kalau misalnya Nitya lihat suasana relasi para sekjen-sekjen partai kemarin pas dia curhat satu meja itu ya mereka sangat fine mereka sangat ringan ya sepertinya gak ada buban apapun gak ada tapi kalau kalau bus itu kan Rabu minggu lalu itu kan berarti sebelum pernyataannya Pak Jokowi yang mengatakan ya itu semuanya masih belum pasti kan gitu dong Jokowi kan dari dulu ngomongnya seperti itu iya sih memang gak ada perubahan tapi tapi ngomong-ngomong menurut saya kalimat yang kita anggap biasa aja dia bilang itu masih lama itu mungkin cara Pak Jokowi untuk segera untuk tidak segera mengambil kesimpulan atau untuk tidak masyarakat tidak segera atau siapapun mengambil kesimpulan Pak Jokowi mendukung siapa itu karena buat dia paling aman itu menurutku ya satu dia artinya lahir atau embryonya itu dari pd. perjuangan diusung yang kedua hubungannya panas dingin dia juga sekarang melihat dan publik melihat sampai sekarang oh kayaknya agak condong ke Prabowo misalnya tapi Pak Jokowi kan gak pernah secara lugas mengatakan itu tapi klaimnya pendukungnya Prabowo dengan Jokowi memilih Budi Ari itu semacam manifesto katanya mas bahwa ya Jokowi dukung Prabowo karena Budi Arinya Budi Ari bersebut aman dukung atau atau mengaman kan waktu Budi Ari datang kesini kan gak bisa menyebut dia ke Prabowo kan gak tegas kan enggak juga enggak dia nyebut dengan dikasih awal dia menyebutkan dia bilang gak mungkin balik kanan betul jadi sebenarnya di awal itu ketika cuma kita kan dikasih dikasih awal cuma ya 60 oke tapi di akhir menyebutkan dengan jelas bahwa arahnya emang kesana oke lah katanya masih dua waktu itu aku sempat nanya mungkin gak mas misalnya nantinya pada akhirnya Cokowi gak mungkin itu gak mungkin dan itu spontan dan dia kaget ketika dia loh dia tiba-tiba masih jauh seperti itu artinya Budi Ari sendiri yakin kalau Jokowi lebih conong ke dan itu sampai akhir iya iya justru itu di akhir sampai akhir perjalanan partai politik sampai perjalanan tahun politik sampai itu kan klaimnya Budi Ari karena mungkin Budi Ari hari ini misalnya relatif lebih dekat dengan Prabowo klaimnya Budi Ari karena kan kita wajaranya Budi Ari bukan Jokowi seperti itu nah cuman memang klaimnya Budi Ari identik dengan Prabowo hari ini misalnya dianggap lebih dekat segala macem terus Budi Ari juga dianggap agak berjarak misalnya dengan PDI meskipun dulu dia berangkat dari sana gitu ya dari PDI terus tiba-tiba orang yang dekat dengan Prabowo yang bercara dengan PDIP ditunjuk oleh Jokowi yang tetap ini adalah kandir PDIP jadi menteri gitu loh nah ini kan maksudnya jadi wajar kalau orang-orang lebih mudah menerjemahkan pesannya itu oh iya memang arahnya ke lebih mudah di klaim juga ini kan wilayah persepsi boleh aja ya tafsir tafsir politik kan meskipun menurut saya tetap saya tetap mengacu ke pernyataan Pak Jokowi yang konsisten selalu menyebut bahwa ini masih abu-abu ini masih belum jelas terakhir kan ngomong begitu kan tapi Pak Mas Jokowi sendiri yakin bahwa akan ada satu kondisi dimana Jokowi akan deklar bahwa dia akan dukung siapa enggak akan enggak akan tidak akan artinya di dukungan dia tidak akan disampaikan lewat lisan kan tapi mungkin akan lebih banyak lewat gestur lewat pelese karena contoh contoh hari apa ya yang akan Anda lari di beran dengan munggu depan munggu depan kan di Bogor di beran dengan Mas Ganjar itu kan itu enggak mungkin tanpa sepengetahuan Pak Jokowi artinya ya sudah pembiaran juga adalah bahasa dari Pak Jokowi kadang-kadang kan kita itu ada terbawa emosi karena memang larut dari larut emosi kita karena ada posisi oh ini kepentingan partai A dan B dan C tapi kalau kalian gini jangan-jangan Pak Jokowi ingin memberikan pembelajaran politik santai aja lah relax relax aja ketemu sama ini hari ini ketemu sama ini hari ini tenang aja ujung-ujung yang penting orang saya yang jadi kalau Pak Jokowi kan gitu iya kan kenapa karena ada kebutuhan itu tadi keberlangsungan lah kalau yang bahasanya Pak Jokowi kan harus menjaga apa lompatan besar jayan lip itu loh momentum 13 tahun harus terjaga sehingga siapapun memilih 2024 itu harus betul-betul bisa merumuskan menerjemahkan rencana jangka panjang iya kan dari mulai dari mulai apa mobil listrik dan sebagainya dan sebagainya kira-kira termasuk IKN gitu nah itu menurut saya Pak Jokowi sih itu tujuan utamanya lagi legasi berarti ya iya yang kedua dia tidak mau bahwa politik ini lagi-lagi benturannya selalu keras dengan beginikan rilek Pak Prabowo misalnya yang kita lihat di dua pemilu terakhir kan wah keras blok meja hampir semua ya sekarang rilek ketemu siapa santai bahkan pemilihan diksinya di acara terakhir yang ketika semua baca pres hadir juga di APEXI ya kan semuanya rilek I was a bit surprised sebenarnya dengan itu menurutku itu mudah-mudahan akan berdampak lah ke grassroots ya berdampak elektabilitasnya makin tinggi apa elektabilitasnya makin tinggi ya itu gak tau kepada siapa gak artinya gak hanya ke Prabowo artinya ke semua gitu hanya faktornya kan yang sekarang kemudian kita ingin penasaran adalah ini Anies Ahaye yang disebut-sebut sudah sudah selesai kan secara syarat sudah cukup kok gak dideklarasiin gitu nah kemudian tadi itu aku bilang bahwa jangan-jangan ini bukan soal faktor yang kemarin Pak Jokowi ketemu sama SP itu bukan soal sekedar kabinet tiga kursi dua kursi tapi ayo kita ngobrol lagi kita ngobrol lagi dan itu dilihat oleh Pak Surya Balong jangan-jangan Pak Jokowi buka pintu nah kalau begitu kan jadi seru jangan-jangan perubahan capras itu betul lo artinya betul kan tiba-tiba jadi ada opsi karena kan yang kita denger kan ada opsi kalau gak capras jawab tapi aku justru penasaran kenapa Mas Yogi justru malah lebih drawn into the idea of caprasnya yang caprasnya yang berubah karena kan yang belum ada berbeda karena semua ini kan problemnya itu kalau kita lihat ke belakang memburuknya hubungan antara Jokowi dengan SP kan juga ke awal dari berarti ada obrolan nego untuk memperbaiki hubungan lewat penggantian capres kemungkinan tidak bisa dijawab sekarang karena itu tadi ada rumor skenario ya kalau misalnya apaan disini jadi capres jadi cawapres ya kalau enggak celek-celeknya ya gubernur TKI lagi gitu dan itu tetap di perahunya Nasdem gitu loh tapi kan ada yang lebih kecam lagi mas sudah jadi jurkam Nasdem itu itu Julfan Lindan ya bisa jadi itu satu yang kedua yang kita harus lihat ini kan begini jangan lupa ini ini sorotan kita juga jangan lupa ya sisa pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga harus betul-betul tuntas dan banyak lho PR target perumahan terus kemudian ya penyelesaian IKN itu kan seringkali jadi simbol hanya itu urusannya padahal yang lain banyak dan itu diakui oleh Pak Jokowi bahwa ini bagian dari komitmen dan janji kampanye Pak Jokowi nah sehingga saya tadi melihat termasuk revolusi mental yang disidir sama Suri Apaloh artinya memang banyak nah tetapi dalam perjalanannya seringkali kita mempersepsikan gitu kan ya karena kan kita juga mengambil kutipan dari partai politik tapi kan kita juga melihat dengan kacamata oh jangan-jangan ini memang memang marah partai ya kita jadikan itu item berita tetapi secara substansi kita mau bilang bahwa Pak Jokowi itu pasti sebagai presiden dia ingin meninggalkan legasi yang baik dia ingin mengakhiri pemerintahnya dengan baik nah di wilayah itu yang aku selalu bilang bahwa yang kemarin gak akan ditributin jangan cuman Budi Ari loh ya ada wamen BUMN jadi wamen lu pastikan ada dalam bagian perencanaan untuk mengeksekusi sesuatu dan itu kepentingnya kepentingan pemerintahan Pak Jokowi aku coba menarik menyederhanakan dari sisi kepentingan pemerintahan kemudian Mustaki melihat mas ini dia mengirim pesan oh iya gak salah Nitya mengatakan bahwa iya tapi kayaknya Pak Jokowi juga tujuannya kemana oh gak salah karena itu jalan paralel itu tadi Pak Jokowi itu posisikan dua satu sebagai presiden yang kedua dia sebagai tokoh politik kira-kira sebagai petugas partai kalau petugas partai kan itu artinya disebut oleh pemerintahan tertinggi PD Perjuangan tapi kalau kita melihat Pak Jokowi nya ya ada di posisi itu dan suka tidak suka ketika dia sebagai presiden indikator kesuksesan pemilu termasuk pilpres itu adalah bagaimana dia bisa mengelola mengorkestrasi calon-calonnya dan partai-partainya dari awal aku curiga nih kalau Jokowi nonton nanti masuknya tiba-tiba ditelepon sudah jadi juru bicaranya enggak lah enggak kita iya soalnya kalau dipikir-pikir ya baru dua minggu loh Pak Budi disini ya artinya aku menurutku melihatnya kesana supaya apa supaya publik juga tidak hanya disuguhkan apa ya pertarungan elit tanda kutip tapi juga eh dibalik ini ini ada loh urusan-urusan apa kerja-kerja pemerintahan yang memang dampaknya langsung ke masyarakat dan saya yakin itu pasti dipikirkan itulah kemudian dieksekusi melalui salah satunya pergantian kabinet selalu lugu sih kelihatannya terlalu lugu tapi emang kira-kira emang begitu merupakan iya tapi kan problemnya banyak yang mengkritik selain problem Budi ARI misalnya ya terus pemanggilan apa dubes-dubes hanya untuk mengisi posisi wamen apa terus watibras misalnya ini dianggap sebagai apa ya sesuatu yang main-main gitu lah apalagi dubes Amerika misalnya itu kan pos yang sangat strategis misalnya kalau misalnya kalau rumor yang beredar-bener gitu ya dia ditarik dari sana cuma untuk jadikan wamen PUMN hanya untuk nambal kalau misalnya erik jadi nanti gabung sama Prabowo dianggapkan erik itu kan maksudku ya ujung-ujungnya ya kalau kita boleh bicara ya kepentingan Cokowi juga entah Cokowi sebagai pribadi maupun mungkin dia sebagai presiden kalau perspektifnya Mas Jokini kan yang selalu berpikir khusus nudon gitu ya berpikir seperti itu kalau saya bagian suhudon-suhudonya gak apa-apa deh bagian skeptis-skeptisnya gak apa-apa gitu loh ya maksudku ini gak apa ya kalau orang Cabilah itu gak cucok gitu loh effortnya gitu loh hanya buat gitu aja masa harus pakai gantikan gitu loh kayak ada yang lain misalnya kan kayak gitu kan itu kan kalau kita boleh tahu ya ini Cokowi ya pada akhirnya ujung-ujungnya ya mengorokestrasi ini ya untuk kepentingan dia konsolidasi kekuatan politik jelang pemilu termasuk memposisikan Budi Ari selain ngirim pesan kesana-sini itu ya bagaimanapun Kominfo kan posisi yang sangat strategis gitu loh dalam konteks apa konsolidasi informasi ya post-it atau negara kepublik kan seperti itu gitu loh kalau saya belinya seperti itu pertanyaannya kan adalah komunikasi macam apa yang kemudian dibutuhkan dikelola oleh seorang Budi Ari yang atas belakangnya adalah orang kepercayaan Jokowi terus kemudian arahnya ke Prabowo di 2024 nanti aku rasa again ya dibalik semua sangkal baik itu tetap ada pertanyaan-pertanyaan bahwa macam apa sebagai jurnalis skeptif aku setuju aku setuju tapi kita juga tidak boleh menutupi fakta yang ada juga bahwa seorang presiden Pak Jokowi ada kebutuhan program-program kerjanya terjelaskan dengan baik apalagi ini di akhir dan itu kan gini ini sebagai personal pribadi dia pasti juga saya pengen dikenal sebagai presiden yang tidak meninggalkan banyak PR tidak meninggalkan banyak proyek-proyek yang terlantar setidaknya tidak meninggalkan hambalang jeliduai itu kan kira-kira seperti itu itu yang dia pikirin sehingga kalimatnya kan tolong percepat itu BTS karena emang kalau kita mau lihat banyak sekali yang masih belum selesai janji perumahan boleh di cek datanya janji perumahan masih kurang nah dalam konteks itu dia butuh nah dalam hal ini kenapa saya bilang orang kepercayaan ya itu wajar lah kalau kita memberikan mandatori kepada seseorang nomor satu adalah soal kepercayaan nah berikutnya dalam konteks kementerian itu kan tidak menteri tidak satu-satunya menteri orang yang itu politikal orang yang paling berhadapan langsung dengan presiden menerjemahkan institusi presiden dirapat-rapat tapi menteri kan kemudian dibantu oleh eselon satu yang akan menerjemahkan mesinnya sampai ke level teknis ada times like this maksudnya mas Yogi yang lebih dibutuhkan adalah rasa percaya itu untuk memastikan mesinnya sampai over quality over kemudian kapasitas seorang menteri ya itu gak bisa dihindari karena itu jabatan politis disitulah esensi jabatan politis gitu loh ya itu satu hal yang kedua yang juga mungkin harus kita lihat ya kita semua kan mafhum gitu ya biasanya celang pemilu para menteri-menteri ini biasanya sibuk sendiri gitu loh terkait dengan kepentingan partainya misalnya dibanding misalnya untuk kepentingan dalam konteks ini adalah ginerja jabatannya dan ya yang salah satu yang mungkin bisa aku lihat atau saya lihat ya ya Jokowi ini memastikan bahwa semua menterinya ini celang pemilu itu under control udah mulai husnizot udah mulai sehusnizot kepentingan dia oh itu harus bahwa kemudian seorang presiden harus bisa mengkonsolidisikan kekuatan di internet itu penting karena bagaimanapun ya harus dijaga dipegang semua tuh posisi-posisi kominfo ya kalau kita ngikutin terminologinya Gus Nakim kan kalau mau main kayunya kan dia mengelola banyak sekali media termasuk kita gitu ya kan lewat izin dan sebagainya bukan kementerian biasa bisa saja tapi kan itu item yang bisa kita kontrol bareng-bareng ada asosiasi ada di DPR kita berharap juga sama dan hari ini kalau mau main-main rasanya kebangetan kebangetan kalau memang benar-benar langsung secara kasar dan sebagainya pasti akan ada resistensi nah hanya dalam konteks pesan aku mengatakan bahwa ya benar itu memang gaya Pak Jokowi ingat gak ketika DPR lagi manggil pelawak komedian di istana gak pernah terucap tetapi saya yakin juga karena perjalanan politik Pak Jokowi selalu PDI Perjuangan kalau konteksnya sampai sekarang Bupu Prabowo dan Pak Ganjar dibenturkan atau lebih jauh lagi Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu dibenturkan rasanya saya belum sepakat kenapa ini masih panjang terbukti ini kalau dalam konteks konsolidasi kekuatan suara opinion publik sekarang Pak Jokowi tinggal ngomong kan oke rasanya saya akan kesini begini begini tapi silahkan itu gak muncul juga selalu diposisikan abu-abu ketika ditanya wartawan belum jelas ini jangan ditarik-tarik ini belum jelas ada momentum apa dimunculkan pertemuan Pak Erick tahu sekarang beberapa kali ketemu bertiga sudah langsung publik persepsinya calon nah itu yang kemudian kita juga harus oke lihat nah dibalik itu menurutku Nitya publik itu juga harus diberikan pemahaman yang lain selama ini kan kita memberikan penjelasan soal bagaimana pola tingkahnya elit kemudian bertemu oke tarik sana dan sebagainya tapi ada persoalan persoalan PPDB ada persoalan persoalan kemiskinan ya kan ada persoalan masalah kesehatan tapi yang impactful terakhir saya mas Yogi mungkin gak Jokowi dan SP ini rujuk kembali islah misalnya dan kalau islah kira-kira bagaimana nasib Capresa dan iya kalau yang kita dengar kan Pak Jokowi gak mau itu banget itu lah gak mau yang satu itu jangan-jangan oke maunya tapi kalau sejarahnya kalau Anies sebagai Cawapres itu sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Pak SP Pak Jokowi dan Pak Jokowi tidak mengatakan tidak mengatakan tapi nanti kita bicara lagi tapi itu kan gayanya Pak Jokowi sekali dengan bilang kita nanti bicarakan lagi itu bahasa itu ini si kultur Jawa tidak pernah mengatakan ketika tidak mengatakan iya atau mengatakan nanti itu sebenarnya mengatakan tidak kalau perempuan kalau di Jawa diam berarti dianggap iya ini perempuan laki-laki jadi kita gak bisa menilai kalau ketika dia diam itu suara hatinya itu seperti apa sebenarnya cuman kan ada konstelasi yang berubah mas kalau dulu kan apa kita menganggap apa Jokowi ini ketika SP menawarkan ya komposisi Anies Ganjar atau Ganjar Anies itu kan ketika kita melihat memang saat itu publik juga menilai Jokowi ini memang ingin endorse Ganjar satu ya apalagi di beberapa kesempatan yang aku ingat sih yang pertama adalah di acaranya proje ya Rakenas proje di Magelang misalnya tapi kan belakang kan konstelasinya berubah misalnya bergeset gitu ya dia tidak lagi sepenuhnya apa Ganjar tapi dia juga misalnya dianggap juga ngasih angin misalnya ke Prabowo saya tidak ingin berbicara soal persentase lah seperti itu nah apakah itu masih berlaku misalnya ketika SP menawarkan ulang misalnya formulasi itu gitu loh Anies Ganjar atau Ganjar Anies lah katakanlah seperti itu itu yang aku tadi maksud di awal lebih dari sekedar urusan menteri di kabin gitu loh kenapa karena historicalnya Pak SP sama Pak Jokowi ini udah bicara soal membentukan sampai dengan sekarang dua periodenya Pak Jokowi itu ada Pak SP artinya kalau ketemu lagi ya kira-kira akan merekonstruksi ulang lah kesepakatan Pak ayo kita bangun lagi bahwa kemudian ada faktor Ketua UMPDI perjuangan yang secara de facto adalah pengusung Jokowi dulu iya satu hal itulah kemudian Nasum juga pengusung oh sama-sama 2014 itu malah sebelum PDI Nasum dulu oke duluan tapi paling tidak Jokowi nya kan KTA nya KTA PDI Perjuangan sehingga kata-kata petugas partai itu itu muncul dari PDI Perjuangan karena ya satu menurut mereka itu lumrah biasa disebut kepada kader-kadernya yang bertugas di eksekutif mobil legislatif yang kedua ya itu biasa sebagai obrolan atau sebagai istilah di internal PDI Perjuangan artinya Pak Jokowi kalau lihat karirnya kan dari wale-wale kota Solo ke DKI itu kan semuanya diusungannya oleh PDI Perjuangan nah dalam konteks itu menurutku faktor yang sekarang tidak bisa mulus dan jangan-jangan itu yang membuat Pak Jokowi juga tidak lugas mengatakan saya ada di mana posisinya kenapa? karena belum selesai ini urusan dia sendiri dengan Ibu Megawati misalnya ya urusannya mungkin secara hubungan baik begini solid historical oke tapi ada hal misalnya bu gimana kalau wakilnya Pak Prabowo misalnya ya kan no 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 saya udah punya calon wakil sendiri itu kan juga soal kesabaran itu juga yang jangan-jangan ada di pikirannya Pak Jokowi bahwa oke tapi kan ini terus bergerak di tengah itu pemerintahan yang harus terus jalan walaupun sudah ada beberapa kali bocoran tentu yang tidak resmi katakan dari awal sebenarnya pasangan bocoran resmi bocoran resmi ada-ada aja yang ada buktinya nah itu soal siapa yang akan mendampingi Pak Gajar itu sebenarnya dari awal sudah tinggal masalah kapatnya bahkan di minggu yang sama Bang Panda pun masih bilang bahwa udah ada itu sebenarnya orang yang sama dari awal orang bilang pas faktum melihat dua pembelian sebelumnya selalu last minute ya kita boleh menganalisa dari pintu itu tapi kalau sekarang kan banyak juga kita dengar dari sumber yang menurut kita bisa dipercaya sebetulnya saat deklarasi Mas Ganjar 21 April itu itu tadinya mau diumumkan R1-R2 langsung satu paket gitu kan gitu tapi ditunda dengan alasan teknis dan sebagainya ya mungkin juga taktis dan strategis juga artinya apa sudah ada itu jangan-jangan wakil ini yang sebetulnya tapi tidak menutup kemungkinan kan berubah juga di tengah jalan oh iya iya mungkin karena hitung-hitungannya kan bergerak itu poin kugus kenapa kita ini sih koreksi buat kita juga ya dan teman-teman semua yang memang ada di wilayah memberikan ruang edukasi kepada masyarakat hari ini publik juga tau lah ada pemilu tau lah sosok ABC calon capret dengan dengan keminatan masing-masing tetapi jangan sampai hilang itu isu-isu yang memang publik ini punya hak soal kesehatan pendidikan soal daya beli dan sebagainya ini hilang loh ngelantur ngelantur kembali ke hitok cari ngomongin soal ngomongin kesehatan ini kita hilang on that point maksudnya apapun ya mesej yang ingin disampaikan kita boleh membincang ini boleh lah supaya rame lah sebagai pembelajaran politik tetapi jangan lupa kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR yang belum selesai di pemerintahan ini dan itu boleh dicek nanti perumahan dulu pernah disebut berapa belum bahwa itu sedang diupayakan iya tetapi yang kedua jangan terlalu serius kita om Pak Jokowi santai gitu loh belum jelas udah nanti aja tak tahu kita lagi berita HL ini tak tahu besoknya berlusukan ke pasar tapi iya sih itu menarik sih Mas Jogi ketika aku mencoba mengertikannya ketika Pak Jokowi bilang ketika seterusnya terus kemudian jangan desok-desok bukan seakan-akan yang aku tangkap ya bukan Jokowi yang didesak tapi orang lain pihak-pihak lain yang merasa terdesak untuk menentukan pilihan sekarang jadi kayak kula aja bukan salahnya Jokowi juga ya kan orang-orang itu yang merepet-merepet ke Jokowi minta didukung minta di endorse minta diristui ya kan apa kita gak bisa menyalahkan Jokowi juga gitu loh dan menurut saya saya sempat dengan Mas Jogi bahwa ya kecil kemungkinan kecil kemungkinan Jokowi masukkan halus kecil kemungkinan bahwa Jokowi akan menyampaikan salah terbuka dia akan mengendorse siapa mengendorse siapa makanya itu yang bisa kita lihat adalah kode yang dia kirim kodenya apa nih misalnya gestur yang ditunjukkan ke publik misalnya ya itu yang bisa kita baca hari ini dan itu pun multi tafsir kan artinya kita menyembuhkan oh karena sering bertemu dengan Pak Parbowo berarti ke Parbowo itu padahal dia lebih sering ketemu ada lagi yang lebih sering ketemu sama Jokowi sepanjang selain Parbowo siapa Bu Riana ya sampai disini artinya Kaisang eh Gibran itu lain sama Ganjar di podcastnya ada artinya kan kalau ditafsirkan oh dukung sana ya boleh aja disembuhkan sementara Pak Jokowi begitu dikonfirmasi oleh media oh belum jelas nah kata belum jelas ini yang membawa aku bilang kita udah lah ini bulan apa Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari 8 bulan lagi 8 bulan itu masih banyak kemungkinan ya kan jangan-jangan ya artinya ini kan udah-udah jangan duga lagi kotak ya ya kita akhirah sebelum kita masuk dan mendalami soal ketemu lagi di lanturan minggu depan terima kasih ya Terima kasih.